Terima kasih telah menonton! 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 kacamata juga kalau ada yang mau pakai kemudian helm tentunya helm safety helm safety RCB tentunya juga support kita nih ada kenal port dari Prolina tuh Prolina Oke dari Prolina ada RCB shock kebetulan saya dapat shock primer belakang luar biasa udah merasakan umpuk men berarti disesuaikan dengan bobot dan settingannya luar mahal jadi jadi ada juga berarti ada umat Iya ada umat ngasih versi PT roller roller oke kemudian ada juga master e2 ya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari biker sendiri gitu ya sama satu lagi kali per-kali 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 saya suka Hai ngeri loh ACB top-nya the best persiapan lagi mana Om persiapan fisik kemarin istirahat ya santai-santai dengan istri lah ya dengan istri Oh ini tinggalin keluarga berarti ya 25 hari masalahnya lama ya 25-30 hari luar biasa tuh oke ini touring yang paling jauh dan paling panjang waktu paling panjang berarti dari persiapan motor oke dari orangnya sendiri ridernya juga sudah oke udah pasti dapat ia harus dari keluarga ya karena itu penting penting ya kan kalau harus itu harus gitu jangan sampai terus dalam perjalanan pasti apa nanti disambut di tiap jadi dari Bogor kita dilepas oleh kebetulan Max ID lagi anniversary yang keempat anniversary keempat ya mereka kebetulan saya juga Max ID banyak kali klubnya saya kebetulan penasehat Max ID Tangerang Selatan penasehat ngeri loh dia hubungi untuk berangkat Timur Leste dari sini ini dilepas oleh Ketum nanti Ketum Syarif Max ID menuju Bandung menuju ke Bandung dulu oke dari Bandung ketemu sama salah satu penggagas juga BMI ya Om Sahik namanya dari sana kita akan dilepas lagi menuju Solo kita akan istirahat di Solo istirahat di Solo bermalam di Solo besok paginya mungkin sekitar jam 9 kita akan dilepas juga oleh dua komunitas di Solo masih rahasia ya komunitasnya hahaha oke oke besok eh akan dilepas lagi menuju Surabaya langsung Surabaya Solo Surabaya nah dari Surabaya kita akan bermalam juga di Surabaya tapi kemungkinan akan ke Mojokarta dulu ada salah satu penggagasi BMI juga Om Datuk ya Om Datuk oke dan kita baru Surabaya nah dari Surabaya tanggal 17 rencana kita akan naik kapal dari Surabaya menuju Lombok Surabaya nggak lewat Bali langsung bali rencana nanti pulangnya pulangnya kita lewat oke nah ini misinya kan bukan hanya turingnya bukan hanya dibilang fun lagi gitu ya tapi ada misi yang di diemban dari tim MEN sendiri ya kan sesuai dengan eksplor atau tembua wuh ini ngeri loh ini ngeri loh wah ini susah ini jadi salah satu misi kita adalah kita ingin jadi duta pelopor keselamatan berlalu intas tentunya duta pelopor oke berarti dari kokor lantas langsung oke ya kemudian kita juga ingin melihat destinasi wisata Indonesia khususnya Indonesia bagian timur kita mau eksplor disana eksplor eksplor pusat Tenggara-tenggara timur provinsinya kita akan eksplor dari situ kan ada biasanya suka ada kerajinan tangan masyarakat ekonomi kerakyatan kita naikkan UKM yes jadi kita membantunya usaha-usaha setidaknya kita menyampaikan berita dari pusat ya nah dengan ikutan ini juga bisa nantikan masyarakat kita bisa lihat ada di sana oh di pusat Tenggara timur apa aja nih ya kan kerajinannya UMKM ya itulah itu misi kita jadi ingin menaikkan ekonomi yang kemarin pandemi masih pandemi sih betul betul jadi kita naikkan lah kita naikkan mudah-mudahan aja dengan adanya kami ada rider-rider lain atau wisatawan-wisatawan lain domestik tentunya yang mau datang ke Nusatenggara timur khususnya di bagian timur eksplor lah Indonesia Indonesia sangat sangat indah iya betul saya tahu tuh daerah Indonesia timur itu wisatanya tuh wah gokil luar biasa ya terima kasih banyak atas dukungan dari ACB nah kita pengen sih pengen lihat wisatanya nih Pak C om jadi kita memang selain kita mensupport dari RCB mensupport juga kita pengen mengeksplor wisata pariwisata terus juga edukasi tentang keselamatan pasti dalam perjalanan terus atau lagi anti-narkoba anti-narkoba satu lagi om iya mau fit pentingnya kita mencuci tangan eh iya pasti pakai masker masker itu oke sosial istri iya jaraknya dua kata dong itu pentingnya jadi ya mudah-mudahan touring kali ini memberi manfaat bagi para riders yang lain pasti khususnya riders dan umumnya masyarakat puas oke om ini saya rasa ini rame sekali nih om acara hari ini biasa lepasannya luar biasa nih om biasa oke om saya rasa cukup sekiap nanti kita ngobrol-ngobrol lagi om baik nanti saya juga pengen liput seperti apa sih keseruan oh betul nanti akan di liput juga ada isal ada isal ada om mandi ada om rio ada om rio ada om rio ada om pao kita touring bawa paspor bawa paspor bawa paspor saya bawa paspor saya bawa kakak iya bawa kakak siap oke siap om terima kasih banyak sama-sama om saya dari RCB Prolinar Indonesia dan Umar Resik R9 mengucapkan terima kasih juga buat MIN yang sudah kolaborasi bareng sekaligus kita juga pengen tau sampai dimana sih produk kita ini bisa di eksploitasi kita juga mohon bantuannya supaya rakan-rakan di daerah juga bisa menggunakan part-part yang memang original punya nah jangan pakai yang KW dan tentunya iya part-part ini safety pasti oh iya keselamatan nomor satu keselamatan jangan hanya pakai yang KW-KW nanti di tengah jalan kenapa nabuk tulup ya jangan pakai KW-KW guys jangan pakai KW-KW guys pakai yang bermutu pakai yang bermutu RCB part yang bermutu oke bang oke sampai jumpa lagi gitu bang nanti saya bantu touring bang paling sampai satu meter saya pulang terima kasih terima kasih RCB terima kasih Umang terima kasih Prolidar antar support mudah-mudahan ini yang mudah-mudahan jadi kelanjutan next-nya ya iya mudah-mudahan tahun depan barangkali adekas lintas negara lagi Malaysia Purnaik barangkali atau Kalimantan atau Sulawesi silahkan hubungi RCB ntar bukti yang terbaik bukan KW-D terima kasih 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 Terima kasih.